Jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat serta DKI Jakarta akhirnya duduk bersama untuk membahas penanggulangan banjir di Ibu Kota. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, yaitu pembangunan sejumlah waduk dan rencana proyek Sodetan Ciliwung Cisadane. Bagaimana ke detil kesepakatan yang dihasilkan dan bagaimana pula kesepakatan tersebut akan direalisasikan? Apakah kesepakatan tersebut menjadi solusi Jitu untuk mencegah banjir di Ibu Kota atau hanya sebatas perencanaan minus realisasi? Kita akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Barat, ada Pak Ahmad Heriawan. Selamat sore, Pak Ahmad Heriawan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga anggota Dewan Sumberdaya Air DKI Jakarta, ada Pak Firdaus Ali. Selamat sore, Pak Firdaus Ali. Dan ada pengamatan Tertama, Mas Nirwono Yogo. Selamat sore, Pak Heriawan. Ke Pak Ahmad Heriawan dulu, Pak Aher, apa kesepakatan dari pertemuan tadi di Bendung Katulampa untuk kemudian bisa segera direalisasikan meskipun masih ada penolakan dari sejumlah warga dan kepala daerah di Tangerang? Ya, tadi Alhamdulillah kita bertemu, saya dari Jawa Barat dengan Pak Jokowi dari DKI serta Dirjen Sumberdaya Air dari Kementerian PU. Ini pertemuan yang paling lengkap. Alhamdulillah tadi dibicarakan beberapa hal. Saya sebutkan sebelum saya tadi, sebelum menyebutkan yang disepakati. Yang pertama, saya katakan mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir membicarakan banjir di saat banjir. Mestinya kita membicarakan banjir itu bukan di saat banjir saja, tapi lebih intensif ketika banjir selesai untuk menghadapi banjir berikutnya. Itu harapan kita tadi kita kemukakan. Kemudian kesepakatan tadi, yang pertama kita sepakat untuk membuat waduk Ciawi. Insya Allah kalau waduk ini dibuat 1, 2, 3 tahun ke depan, maka banjir yang berasal dari Ciliwung akan berkurang 40% ke DKI Jakarta. Tentu kita harus mengatakan juga bahwa banjir DKI Jakarta bukan satu-satunya penyebabnya sungai Ciliwung, tapi ada 13 sungai yang lain yang juga menyebabkan banjir DKI Jakarta. Untuk Ciliwung, nanti situ Ciawi ini akan mengurangi 40% banjir yang berasal dari Ciliwung. Yang kedua, tentu di sepanjang sungai itu ada 150 lebih embung-embung atau situ-situ alam. Ini sekarang sudah pada rusak, selama ini dikelola oleh pemerintah pusat, tadi disepakati bahwa ada serah kelola dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten kota dengan biaya mungkin dari pusat, mungkin dari swasta, mungkin juga dari kabupaten kota, APBD, kabupaten kota sendiri. Yang ketiga, kemudian kita juga sepakat tapi masih harus ada sosialisasi dengan Banten, khususnya kabupaten dan kota Tangerang, yaitu menyedit sungai Ciliwung, dialirkan ke Cisadane, yang selanjutnya kemudian ngalir ke Cisadane. Dengan catatan bahwa penyeditan tersebut didayagunakan saat tidak membahayakan kawasan Tangerang, sehingga jangan sampai ke Jakarta tidak banjir, kemudian Tangerang menjadi banjir. Ini menjadi kesepakatan kita tadi. Pak, dari untuk perwakilan dari Tangerang, karena yang banyak dialiri oleh Cisadane ada sejumlah wilayah di Tangerang ya Pak ya. Betul. Sejauh ini ada penolakan-penolakan, nah di pertemuan tadi apakah memang sudah disepakati betul bahwa tidak akan ada penolakan nantinya sehingga bisa direalisasikan? Yang dua, tadi tidak ada penolakan ya, situ Ciawi atau bendungan Ciawi, bendungan Ciawi tidak ada penolakan, kemudian serah kelola embung-embung atau situs-situ alamiah dari pusat ke pemerintah kabupaten dan kota, itu juga tidak ada penolakan. Tentu yang masih ada penolakan adalah sodetan saja. Itu pun ada sebuah jaminan dari pemantauan saat ini, penelitian saat ini, sebetulnya masih memungkinkan ada kekosongan ke Sungai Cisadane itu 600 meter kubik per detik, tetapi jangan 600 lah kata Pak Dirjen tadi, 200 meter per detik saja sudah cukup untuk dialirkan ke Sungai Cisadane lewat sodetan yang dibuat tadi. Tentu dengan sebuah jaminan bahwa Tangerang tidak akan banjir gara-gara sodetan tersebut. Itu yang harus diakinkan ke teman-teman Tangerang ya. Ini kan terkait sodetan Ciliwung dan Cisadane, Sungguhnya ini sudah diwacanakan sejak tahun 90-an. Tapi sampai 20 tahun lebih ke depan tidak terrealisasi karena ada penolakan dan ketakutan warga di sana. Itu artinya kan masih ada kebimbangan, keraguan-keraguan, belum tidak ada kepastian. Nah bagaimana kemudian Anda semua yang tadi bertemu di sana menjamin bahwa ketika sodetan ini dibuat dan jadi, justru tidak mengalihkan bahkan memindahkan banjir ke Das Cisadane? Tentu kalau situ Ciawi kan nggak ada masalah. Segera aja itu laksanakan, jangan wacana juga. Dulu saat banjir 2002 di DKI Jakarta, saya masih di anggota DPR di DKI, juga ada perencanaan untuk membuat waduk Ciawi. Sampai sekarang belum ada. Apalagi karena tadi saya katakan bahwa kita bertemu saat ini, kemudian kita sepakati, kita laksanakan. Jangan ada pertemuan mewacanakan lagi untuk situ Ciawi. Untuk embung-embung sudah disepakati. Kemudian untuk Cisadane, untuk sodetan, saya kira tinggal ada pendekatan. Ketika kita bisa meyakinkan masyarakat Karawa, masyarakat Tangerang, tentu kita akan bisa melaksanakan itu. Itu perlu ada pendekatan kepada kabupaten dan kota Tangerang. Tentu kalau ini tidak bisa dilaksanakan juga, kan masih ada cara lainnya itu tadi. Membuat waduk segera dan kemudian memulihkan kembung-embung, menormalisasi sungai, menghijaukan kawasan hulu. Ini bisa kita lakukan. Ini ada sebuah ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi banjir yang akan hadir ke DKI Jakarta dari sungai Ciliwung. Baik, semoga Mas Nyerwono Yoga. Mas, ini kalau wacan nasauditan Ciliwung ini kan muncul setiap kali banjir besar terjadi. Selalu dibahas lagi dan dibahas lagi, tapi jauh dari realisasi. Yang pertama pertanyaan saya, apakah memang ini efektif untuk mengurangi atau hanya sekedar memindahkan banjir kalau sudah pengamatan Anda dan bisa atau tidak Cisadana ini menampung debit air kiriman dari Ciliwung? Ya, sebenarnya yang perlu kita perhitungkan, yang sampai sekarang belum ada, adalah seberapa besar sebenarnya curah hujan air yang jatuh di daerah Bode Tabek dan juga di daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian yang jatuh di sungai-sungai ini berapa sebenarnya? Dengan demikian, tidak lagi ada perkiraan untuk sodetan. Sesuatu kendala sodetan tadi adalah kalau memindahkan dari Ciliwung ke Cisadane, jangan sampai Cisadane kan over capacity sebenarnya. Nah, kalau over capacity, dijamin pasti daerah Tangerang yang akan banjir sebenarnya. Nah, kemudian sodetan tadi, sodetan ini lebih kepada jalan pintas kan sebenarnya kan dari Ciliwung ke Cisadane, bukan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kalau memang pendekatannya lebih mau berkelanjutan ramah lingkungan, sodetan adalah pilihan terakhir sebenarnya. Lebih baik tadi yang sudah disepakati, mengoptimalkan atau merevitalisasi 150 waduk situ embung di daerah Bode Tabek termasuk Jakarta. Ini juga lucu nih, tahun 2007 saat banjir besar, Pak JK sudah mengusulkan bahwa 150 sampai 200 waduk situ harus direvitalisasi. Tapi sampai dengan 7 tahun kemudian tidak dilakukan. Apa menurut Anda yang menghambat itu? Salah satunya adalah tadi, ketumpang tindihan wenang. Nah, waduk sama situ ini secara teknis, badan airnya itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Tetapi tepi yang kiri kanannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, inilah yang terjadi kewenangan yang tumpang tindih. 50% waduk dan situ di Bode Tabek itu sangat memperhatinkan. Kalau tidak berisi sampah lumpur, dia pasti sudah dihuni. Artinya, kalau dilakukan revitalisasi, ini perlu pekerjaan berat. Maksud saya begini, daripada kita fokus ke sodetan, kenapa kita tidak menyelesaikan dulu revitalisasi waduk situ di Jabodetabek. Tadi kata Pak Ahmat Herewan, sudah disepakati nih bahwa pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, sistem mekanismenya sebenarnya yang harus diperjelas. Karena salah satu kendalanya, seperti dikatakan oleh Pak Wali Kota Depo kemarin, adalah ketiadaan anggaran sebenarnya. Jadi pemerintah kota Kabupaten Bode Tabek ini kesulitan anggaran untuk memelihara sekian ratus waduk sama situ. Nah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam hal apa ini? Apakah hanya diberi kewenangan saja tanpa ada bantuan dana atau bagaimana? Karena tanpa ada bantuan dana, mustahil waduk sama situ tadi bisa terselamatkan. Terima kasih.